Terima kasih Anda masih bersama kami di Bulutin Ajo. Sepagi berpikir sama menjelang lebaran, penjual baso di Bujurukoro, Jawa Tibur menyajikan menu spesial yang di baso, isi kurba dan baso ketupat. Seperti apa ya? Berikut liputan selengkapnya. BAKSO Siapa yang tidak mengenal makanan berbahan dasar daging yang satu ini? BAKSO menjadi salah satu makanan yang tidak lekang oleh waktu. Namun, bagaimana ya jika bakso dikombinasikan dengan kurma ataupun ketupat? Ya, menjelang lebaran, pedagang bakso di Komplek Pasar Kelurahan Banjar Rejo, kecamatan kota Bojurukoro, Jawa Timur, menyajikan menu bakso dengan isi kurma dan bakso ketupat. Eva, penjual bakso unik ini, mengatakan bahwa ide untuk membuat bakso isi kurma terinspirasi dari sunnah rasul yang mana jika berbuka puasa disarankan memakan kurma. Sementara, untuk bakso ketupat, karena lebaran selalu identik dengan ketupat, bentuknya pun dibuat menyerupai ketupat. Untuk menikmati bakso kurma dan ketupat ini, Anda cukup mengeluarkan 12.000 rupiah per porsinya. Dibesan menu? Dibesan bakso kurma. Tahu ya? Iya. Rasanya gimana? Rasanya unik, manis, dan seburit. Suka masih dengan bakso ketupat? Setiap pulang dari Bogor, setiap pulang pasti mampir di sini. Alhamdulillah, selama Ramadan ini, peminatnya cukup banyak, karena memang banyak berdatangan dari luar kota yang ingin pulang kampung itu langsung gimana ya, ingin merasakan momen makan di kampung halaman. Adanya dua menu spesial bakso kurma dan bakso ketupat ini, membuat omset penjualan meningkat hingga 100 persen. Dari Bojonegoro, Jawa Timur, Deddy Mahdi, INews, melaporkan.